Balik lagi bersama saya setelah vakum beberapa bulan untuk tidak membuat audio ini dan kali ini saya semangat karena ternyata banyak yang menonton audio dari saya Dan kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang sangat-sangat menarik yaitu buku tentang Muhtar Yadi Siapakah Muhtar Yadi itu? Mungkin Anda tidak asing mendengar Siloam, BCA dan banyak-banyak bisnis lainnya Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang ditulis oleh Muhtar Yadi Jadi manusia ide ini merupakan autobiografi atau yang menulis itu Muhtar Yadi Di dalam pendahuluannya dia menyampaikan bahwasannya dia sebenarnya tidak enak rasa untuk menuliskannya Karena apa? Karena dia sadar bahwa bisa saja saya bisa saja Muhtar Yadi itu sukses sekarang dan belum tentu nantinya Sehingga dia butuh waktu lama untuk berpikir untuk menuliskan buku tentang dirinya Dan ini saya bacakan hal yang menarik Tapi saya yakin bahwa fenomena kehidupan ini tidak ada yang pasti dan kekal Selalu berubah tak dapat diduga Karena itu saya tidak berani menulis tentang diri sendiri Kecuali saya telah meninggal di dunia fana ini Yang seperti saya katakan bahwasannya Muhtar Yadi punya pemikiran seperti itu Tapi karena dia ingin meninggalkan legasi Meninggalkan ya seperti warisan Maka dia menuliskan buku ini Sesungguhnya dimulai dari modal dan kul Dari tiada menjadi ada Dari kecil menjadi besar Yang merupakan tumpukan hasil perjuangan Dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas Penuh rasa tanggung jawab sosial dan moral Jadi dia memulai sebuah bisnis Dia dimulai dari hal yang tidak ada Dimulai dari hal yang kecil sekali Dan dia bekerja keras, bekerja cerdas Sampai dia bisa membangun bisnis-bisnis yang sangat besar Dalam sebuah kata-kata yang menarik dari buku ini Semoga generasi penerus saya Menghayati dan mengambalkan inti ajaran filsafat kuno Yang mengatakan Kerja rajin dan tekun membuat hati tenang Hidup hemat dan jujur membuat watak mulia Jadi dalam sebuah perjalanannya Muhtar Yadi ini selalu memegang Selalu memegang prinsip-prinsip yang dia percayainya Dia memegang prinsip-prinsip di peradaban Cina kuno Dan Jawa Jadi dia terus memegang Apa yang dia pegang tadi itu Kerja rajin dan tekun Membuat hati tenang Sedangkan kalau hidup hemat dan jujur Membuat watak mulia Kita lanjut ya Tingkatkan persamaan dan hormati perbedaan Hargai pandangan orang lain Saya mengharap buku autobiografi ini Dapat memotivasi teman-teman dan para generasi muda Untuk berbuat lebih baik Lebih bermakna dan berguna Bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Pendahuluan, latar belakang kehidupan Nanti saya lompati aja ya Saya ngambil ke hal yang paling penting Dan di halaman pendahuluan masih Di sini dituliskan Kondisi terburuk Belum tentu buruk Di mana ada krisis Di situ ada peluang Saya mulai optimis dan berpikir positif Wow, sangat menarik ini Audio ini dibuat Di tengah pandemi corona Jadi di setiap krisis Di setiap ada masalah Di situ ada peluang Ketika kita berpikir tentang peluang Di situ kita berpikir positif Dan berpikir optimis Dan kita fokus Untuk mendapatkan peluang itu Karena seperti yang Mentor saya katakan Setiap kali kita fokus Energi kita mengalir Ketika energi kita mengalir Di situ kita tumbuh Kalau kita fokus ke hal yang penting Maka kita menjadi ahli Di bidang yang penting Kalau kita fokus ke hal yang tidak penting Maka kita akan menjadi orang yang tidak penting Oke kita lanjut di halaman 16 Tetap ya Di bagian akhir Akan tetapi dengan kerja tekun dan rukun Kerja gerah dan cerdas Bersyukurlah Ini Lipu telah dengan mantap Maju bersama Derap lengkap pembangunan Indonesia Saya mendapat pencerahan Betapa indahnya perdamaian itu Karena itu dalam kehidupan Saya tidak ingin bertengkar Hanya karena berbuk kepentingan dan kedudukan Menurut saya cinta kasih Toleransi dan komunikasi Adalah dasar untuk mencapai kedamaian Keberhasilan dan kebahagiaan Dalam perjalanan hidup di awalnya Ketika dia masih kecil sampai remaja Sampai dia kuliah Dia menyaksikan banyak bentrokan perang Yang dialami ketika dia tinggal di Malang Ketika dia tinggal di Indonesia Dia melihat penderitaan yang dialami oleh dia Dan ketika dia kuliah di Cina Dia menghadapi juga bentrokan antar saudara Jadi dia mengatakan bahwasannya Saya tidak ingin berebut tentang kepentingan dan kedudukan Saya lebih menyukai tentang kedamaian Kenapa? Karena efek dari peperangan itu sangat-sangat besar sekali Oke kita lanjut di selanjutnya Di halaman selanjutnya Yaitu episode 20 tahun pertama Tahun 1929 sampai 1950 Jadi masa kecil penuh duka dan derita Nah ketika dia masih kecil Dia teringat dalam sebuah kata-kata di kampungnya Ketika dia meminum air Selalu ingat sumbernya Atau kacang tak lupa kulitnya Jadi dari kata-kata tersebut Yang dia temukan di air Dia ketika telah sukses Setelah membangun kerajaan-kerajaan bisnis di Indonesia Dia kembali Bukan kembali ya Tapi dia tidak lupa ke kampung halamannya di Cina Dia membangun banyak hal di Cina Salah satunya tentang Pembangkit Lupa saya Pembangkit listrik kalau tidak salah Nah salah satu kata-katanya yang menarik ini Pergilah untuk kembali lagi Jadi ketika kita berantau di luar negeri Kita tidak boleh lupa Terhadap kampung halaman kita Ya seperti itu yang disampaikan oleh Mostar Yaji Nah ini menarik ini Jadi kisah selembar loteri Kalau mau menjadi kaya Harus dengan usaha kerja keras Jangan menguntungkan nasib dalam perjudian Lain kali tidak boleh lagi terjerumus dalam sesat ini Jangan sekali-kali menerima pemberian orang tanpa alasan Itu akan membuatmu terikat Lalu gampang dikendalikan orang lain Kita harus hidup bebas tanpa terikat Dan harus hidup bisa menghargai dan mencintai diri sendiri Jadi dalam kisahnya ini Ketika dia masih kecil Dia ingin menjadi kaya Jadi dia tertarik untuk mengikuti loteri atau undian Kalau gampangannya itu semacam judi ya Nah ketika dia ikut judi Ternyata dia menemukan Dia dipermainkan sama orang dewasa Dan itu akhirnya ditemukan oleh ayahnya Mohtar Yadi Kenapa kok bisa ketemu? Karena orang dewasa ini menagih utang ke Mohtar Yadi Dari itu ayahnya bilang Kalau kamu mau menjadi kaya Kamu harus kerja keras Jangan mengantungkan nasib pada perjudian Lain kali tidak boleh terjerumus dalam sesat ini Sebenarnya ketika dia masih kecil Banyak sekali nasihat-nasihat Yang ia terima dari ayahnya Kalau kamu mau menjadi kaya Kamu harus kerja keras Kerja cerdas Jangan mengandalkan nasib pada orang lain Jangan mengandalkan nasib kepada pihak lain Atau kondisi Tapi kamu harus bekerja keras Dan kerja cerdas Dan di sepanjang buku ini Di masa kecil Prinsip-prinsip yang ditanami oleh ayahnya Seperti itu Kerja cerdas, kerja keras Jangan mengandalkan hidup kepada orang lain Menarik Kita lanjut ke halaman 19 Kenapa saya baca Saya baca hal-hal yang penting Dan mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang Kita lanjut ke halaman 19 Di sini tertulis Penderitaan inilah yang menjadikan saya lebih tangguh dan toleran Dalam menghadapi segala masalah Serta membuat saya lebih tekun untuk bekerja dan bekerja Saya sangat yakin Bahwa dibalik kesulitan ada harapan Dibalik krisis ada kesempatan Dalam perjalanan hidupnya Dia hidup Bukan untung-untung banget ya Bukan hidup di dalam kemewahan Tapi dia hidup di bawah garis kemiskinan Dia sangat-sangat sulit Ketika dia hidup di Malang Ketika dia hidup Di Indonesia Meskipun dia ketika dia Di Cina pun Ketika dia menengok Bukan Ketika dia pertama kali di Cina Dia hidup melerat juga Sehingga Dia mengatakan Dia memberi makna kepada hidupnya Ketika saya sulit Saya menemukan sebuah harapan Ketika ada krisis Di situ saya menemukan sebuah peluang Jadi dia selalu berpikir Hal yang berbeda Dibandingkan orang kebanyakan Oke Sampai situ untuk episode 0 sampai 20 tahun Dan untuk 20 tahun kedua Kita akan baca di audio selanjutnya